Oke kali ini kita mau unboxing power toa ini serinya ZA2120 ini dayanya 120 Watt ini merknya toa Oke sekarang kita coba buka kardusnya di sini ada kertas kertas atau kubu petunjuknya spesifikasinya di yang ini yang 2120 ini outputnya 120 Watt kalau yang 2240 ini 240 Watt ya ini output 100 volt 70 volt 4 Ohm yaitu C input produksi ini kartu garansi oke sekarang kita lihat powernya kita buka oke kita ambil dulu kertasnya udah sepulang ini plastiknya kita ambil plastiknya oke ini tampilan depan ini input 123 AUK AUK 1 AUK 2 ini bus triple ini sinyal ini kita lihat tampilan belakang ini ada pantem ini pantem di off saja ini untuk branding untuk mode ini ada AUK nya AUK nya pakai RCA bukan toa disini ada outputnya outputnya ada dua jadi ini mau pakai kom 6 dan 4 ohm dan 4 ohm yang sebelah sini dua ini nah kalau mau pakai yang 100 volt atau 70 volt kemudian pakai yang tengah bukan yang ini karena ini beda jalur ya jalurnya masing-masing nah yang ini kalau mau pakai input pakai HP HP pakai dua biji di seri oke ini sudah nggak cobot botnya sekarang karena ini power panas ya ini power toa panas ini mau tak kasih kipas tepas AC jadi biar biar pendinginnya nggak semelet nggak panas banget oke sekarang kita coba copot ini oke jadi dalemannya seperti ini ini masih baru ya karena ini baru buka kardus juga jadi tampilannya seperti ini oh iya untuk harganya ini harga 2,5 yang 120 Watt nah ini 124 Watt ini pakai trafo 9 Ampere 9 Ampere 23 volt kalau yang 120 Watt ini dia pakainya soket semua jadi rapih enggak 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 berantakan kalau yang 60 Watt dia kan soldera semua soket yang ke PCB enggak ada jadi disolder semua dan PCB nya dibalik ya kalau ini PCB nya benar mesinnya di atas hingga dibalik final pakai dua set C5198 ini systemnya dari trafo berarti 23 volt ini storm trafonya 2 2 3 volt 9 Ampere share Hai sekitar 200 buat daya trafo ini terdripper untuk kabel instalasi ini lumayan 6,8 tidak gede-gede amat nah nanti mau tak kasih pendingin pendingin mau taruh disini ya aku pendingin kipas kipas AC ini untuk IC ini IC nya lumayan bagus pakai yang 4580 bukan 4558 jadi kualitasnya di atas yang 4558 sayang ini soketnya ini pakai soket murah ini kalau sering tancap copot tancap copot biasanya gampang mendol dan ini dia trafo ot ot 212 jadi mungkin ini teranggap trafo ot juga ada seri-serinya sendiri ya ini yang untuk seri 2120 yang power ini kalau yang 60W beda lagi mungkin trafonya jadi ini 0 NF 0CT 7,2 Ohm ini yang jalur ke power dan strom ini ini jalur power dan out power masuk ke sini dan ini yang ke speaker ini jalur specker yang ke sini dan jalur speckernya ini cuma ada 503,3 Ohm 41 Ohm 83 Ohm ini kawatnya juga lumayan besar seperti 5 Ampere kawat 5 Ampere dan disini juga sama 5 Ampere seperti ini jadi kawat input dan outputnya sama ini kalau sistem kalau sistem kalau tidak begitu tahu ya Cuma yang jelas ini ada kabel ke out dan ke sini dia diadab 123456 6 dan 6 kabel yang dari input trafo masuk ke PCB power dan ada empat kabel output yang ke celur speckernya jadi ini sistem trafonya seperti itu untuk trafo ot tapi untuk jumlah liter lilitan saya nggak tahu oke jadi begitu saja untuk unboxing power toa 120 Watt jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati ingat 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 Terima kasih telah menonton!